Selamat datang pada seri pelajaran interaktif, bahas data lanjut Saya Dini Rano dengan dasar Miming RekanSmart ASCO Mojia Kita sampai pada pembahasan dari ke-12 Yaitu Data Warehouse dan Decision Support Pukul bahasannya, hubungan antara data warehouse dan decision support Model data multidimensi, online analytical processing atau OLAP Hasil data data warehouse, implementasi data warehouse, view dan decision support Tujuan belajarnya, setelah mempelajari materi dalam bab ini Masih saya diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support Dapat mendesain model data multidimensi Memahami online analytical processing atau OLAP Memahami arsitektur dan implementasi data warehouse Memahami penggunaan view pada aplikasi decision support Pendahuluan data warehouse adalah suatu database penunjang perusahaan yang dikelola secara terpisah dari database seberasanya perusahaan Dan memperlukan penunjang pemeriksaan informasi Dan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung story Dan untuk terkonsolidasi Berikut beberapa definisi tentang data warehouse Suatu data warehouse adalah suatu kolesi data yang bisa digunakan Untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen Yang berorientasi subjek atau topik Terpatut time varian dan tidak mudah berubah Oleh W, H, Inom, Bapak Data Warehousing Kemudian, suatu data warehouse Deterananya adalah suatu penyebaran data tunggal lengkap dan konsisten Yang diperoleh dari berbagai sumber Dan dibuat tersedia bagi end user Dalam suatu cara yang bisa mereka pahami Dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis Oral dari devlin IPM konsultan Dari data warehouse ke decision support Pembuatan keputusan organisasi Membutuhkan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan Sehingga organisasi membuat data warehouse Kabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber IPMIS juga didesain untuk mendukung query OLAP Secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi design support Model data multidimensi Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi Model ini umum digunakan dalam data warehouse Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan team Model data multidimensi adalah Pemimpunan pengukuran numerik yang tergantung pada impunan multidimensi Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales Dimensinya adalah produk, PID, lokasi, ID, dan waktu, time ID Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah area yang disebut sistem OLAP Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem OLAP Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur Dinamakan tapi fakta atau factable Tiap dimensi dapat diberi tambahan dengan atribut dan berasosiasi dengan Suruh tabel dimensi atau dimensi table Tabel fakta mempunyai ukurannya yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi Contoh, model data multidimensi Online analytical processing atau OLAP Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal yaitu SQL dan spreadsheet Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada suatu atau lebih dimensi Misalnya cari total penjualan atau sales Cari total penjualan tiap provinsi dan cari lima rangking produk teratas berdasarkan total penjualan Jadi jenis SQL di OLAP adalah Satu, roll up Yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari realgi dimensi Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan Maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam sudut provinsi Drill down adalah kebalikan dari roll up Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan Maka total penjualan tiap kota dapat di drill down Pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih Misalnya jika ditetapkan pivoting, pada location dan time didapatkan cross-stabulation bagi berikut Cross-stabulation tersebut merupakan kumpulan query dari SQL berikut Select some s.sales from s.s times t where s.tm id sama dengan t.m id group by t.year Then select some s.sales from sales s location l where s.tm id sama dengan l.m id group by l.state Sehingga menjadi query baru sebagai berikut Select some s.sales from sales s times t location l where s.tm id sama dengan t.m id And s.tm id sama dengan l.m id group by t.year l.state Yang keempat adalah seleksi dan testing Yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi Architecture of the warehouse Plan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse Proses model Tipe apa yang akan dimodelkan Grain Apa dasar data dan level atom data yang akan dijajikan Dimensi Dimensi apa saja yang akan dipakai untuk masing-masing rekod double fakta Ukuran Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing rekod double fakta Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multi dimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi Dimensi table seperti item Item name, brand, type, time, day, week, month, water, year Tabel fakta memodek ukuran seperti dollar, solve Dan kunjung untuk setiap dimensi table terkait Berikut adalah contoh dari architecture data warehouse Contoh kedua seperti berikut Implementasi data warehouse Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan sekitar subjek bukan aplikasi Misal customer, product, sales Berarti yang diperserkan pada pemodalan dan analisa data untuk pembuatan keputusan Bukan untuk operasi harian atau pemersesan transaksi Views terana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan Data warehouse dibangun dengan memotokkan banyak sumber data yang heterogen Misal data base relasional, free file, catatan transaksi online, data pembersihan dan terkasih data juga diterapkan dalam data warehouse Dikarenakan data berhasil dari sumber yang berbeda-beda Maka harus dapat dijamin konsultasi penamaan, penjadian, struktur, ukuran data dibuat, dan sebagainya Jadi antara sumber-sumber data yang berbeda misal dari hotel atau uang pajak, previous coverage, dan sebagainya Ketika data dibindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi View dan decision support View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda Dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan data bisnis yang sesuai Setelah view didefinisikan, perlu dapat ditulis query atau definisi view baru yang mengulangkannya Mengenvaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat didevaluasi secara efisien setelah menambahkan view ke dalam koncek aplikasi decision support View berhubungan RAT dengan OLAP dan data warehousing Query OLAP, biasanya merupakan query akarikasi data warehouse Adalah kumpulan tabel yang diriplikasi secara konsinkronus dan view yang disingkronisasi secara peredit View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menghentikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada kolos of ROM yaitu Select R.Category, R.State, some, R.Sales, from, select P.Category, S.Sales, L.State, from, products, B, sales, S, location, L Where P.P.ID sama dengan S.P.ID, and S.Log.ID sama dengan L.Log.ID As-R, group P.R.Category, R.State Ringkasan data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikologi secara terpisah dari database superasional perusahaan Yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi Aplikasi data support yang memerlukan view yang menyeluruh pada sekelasional perusahaan Dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber Masalah data multi-dimensional dirancang untuk melakukan analisa data yang umum digunakan dalam data warehouse Masalah data multi-dimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi, auto-perspektif, pengukuran bisnis, atau fakta-fakta Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time Jenis-jenis dari kori all-up yaitu roll-up, drill-down, pivoting, slicing, dan dicing Bilihan-bilihan yang harus dibuat di dalam perancangan data warehouse, proses model, level atom data yang akan disajikan dimensi dan ukuran View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dalam perhubungan red dengan roll-up dan data warehousing dan produk kondisi kronisasi secara biolitik Kita berlanjut pada latihan soal Untuk soal pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support Aplikasi decision support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semenitra struktur yang spesifik Untuk soal kedua, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse Design untuk memanage pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar mempunyai semakin baik Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, rata data baru, agresi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindahan dan pengasipan Design untuk meningkatkan performasi Penyentetik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performasi query Beberapa menyebabkan vision query yang harus dibangun tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan teknik desain database Lusur nomor tiga, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam motor data multidimensi Dan jelaskan perbedaan antara faktor data berdimensi Motor data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi Motor ini umum digunakan dalam data warehouse Memiliki konsep intuitif dan menarik banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis untuk fakta-fakta Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time Terutamu di dimensi adalah impunan pengukuran numerik yang tergantung pada impunan dimensi Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk BID, lokasi atau location ID, atau waktu atau time ID Perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi Dimensi tabel seperti item, item name, brand, type, atau time, day, week, month, year Sedangkan tabel fakta membuat ukuran seperti solar, 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 dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait Terus soal nomor empat, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa Tabel fakta pun merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, dimana key yang dihasilkan sangat unik Karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dan berbagai dimensi tabel yang berhubungan Tabel fakta membuat ukuran seperti dollar, solar, dan kunci untuk setiap dimensi tabel yang terkait Terus soal nomor lima, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support Bagaimana view yang dihubungkan dalam lingkungan data browsing dan OLAP View juga secara luas dalam berkasi decision support kelompok analis yang berbeda Dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan spek bisnis yang berbeda Dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup bawasan data bisnis yang sesuai Setelah view didefinisikan, perolah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya Mengevolusi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support View berhubungan dengan OLAP dan data warehousing Query OLAP biasanya merupakan query ekorrikasi Data warehouse adalah kumpulan table yang direplikasi secara sinkronis dan view yang disinkronisasi secara periodik Sekian pembahasan materi kita kali ini Terima kasih 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 Terima kasih